Ekskavasi di situs Ngurawan atau yang biasa disebut warga situs kedaton Ngurawan Dolopomadiun Kembali dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta 12 tim diterjunkan untuk menindak lanjuti temuan benda bersejarah tahun lalu Penggalian dilakukan untuk mengungkap peninggalan budaya yang ada di situs Ngurawan tersebut Ketua tim ekskavasi Balai Arkeologi Yogyakarta Rita Istari menjelaskan Kelanjutan proses ekskavasi ini bertujuan untuk mengungkap apa sebenarnya yang ada di situs Ngurawan Penggalian sekaligus penelitian situs Ngurawan kali ini dibakuskan pada bentuk dan fungsi benda temuan Sebab di tahun 2016 lalu sempat ditemukan berbagai macam benda purbakala Seperti patung, berbagai benda gerabah, yoni, batu ompak dan temuan lainnya Termasuk tumpukan batu bata yang diduga struktur bangunan Kami belum mengetahui bangunan itu bangunan apa Kalau misalnya candi atau apa kan juga belum tahu apakah komplek permukiman Apa komplek persadian juga kami belum bisa menentukan Oleh sebab itu kami fokuskan ke bentuk dan fungsi Dari struktur bangunan itu nanti akan kita ketahui Ini denahnya seberapa, keluasan struktur bangunan itu berapa Itu akan bisa kita ketahui Dalam menentukan situs Ngurawan termasuk dalam cagar budaya atau tidak Tim Balar Yogyakarta membutuhkan waktu bertahun-tahun Sebab ekskavasi yang dilakukan kali ini Rencananya akan berlangsung selama 14 hari Dari Madiun Topa Pradana melaporkan